Diperiksa 7 jam lebih terkait dengan pemerasan yang menjerat Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka. Mantan Bentan Syahrul Yassin Limpo mengaku sudah menyampaikan fakta-fakta yang diketahuinya kepada penyidik termasuk perihal kasus pemerasan oleh Firly Bahuri. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Rabu 29 November 2023 selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan oleh Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri di Baris Krim Polri. Syahrul bersama mantan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Kementan MHT diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dalam pemeriksaan, SEL memberikan pernyataan kepada penyidik tentang apa yang ia ketahui soal kasus pemerasan terhadapnya. SEL tidak bisa memberikan apa saja yang ia sampaikan kepada penyidik. Namun SEL memastikan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara teknis saya tidak bisa sampaikan, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan, betul saja itu dari tanggung jawab saya, seseorang Yudhidi, seseorang pekerjaan. Dan seseorang itu terima kasih perhatiannya. Sementara itu kuasa hukum SEL Jamaluddin Kudubun menyebut, kelayannya ditanya sebanyak 14 pertanyaan oleh penyidik. Jamaluddin menyebut, pemeriksaan ini dilakukan usai Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka sehingga diperlukan keterangan tambahan dari para saksi. SEL adalah saksi korban dalam kasus ini. Namun polisi belum mengungkap kronologi pemerasan termasuk nominal uang yang diterima oleh Firly. Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan. Penyidik mengantongi bukti yang cukup. Firly melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian tahun 2020-2023. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!